Pemirsa pesawat Garuda Indonesia Rute Makassar-Palu mengalami turbulensi pada minggu 29 Mei 2022. Disebutkan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-608 hendak mendara di Bandara Mutiara Sisjil Al-Jufri pada Palu, Sulawesi Tengah. Pesawat Garuda Indonesia Rute Makassar-Palu mengalami turbulensi pada minggu 29 Mei 2022. Video yang memperlihatkan detik-detik mencekam kejadian tersebut viral di media sosial. Videonya diunggah oleh salah satu akun Instagram pada Senin 30 Mei 2022. Dalam keterangan video disebutkan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-608 hendak mendarat di Bandara Mutiara Sisjil Al-Jufri Palu, Sulawesi Tengah sekitar pukul 14 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Namun ketika ban pesawat hampir menyentuh landasan pacu, tiba-tiba pilot memutuskan untuk batal landing. Pesawat kemudian naik kembali dan berbelok ke arah kanan. Pada saat itu, pesawat mengalami turbulensi hebat hingga membuat penumpang menangis ketakutan. Bahkan menurut akun tersebut, suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika terdengar suara anak-anak yang histeris. Akun itu juga menjelaskan pesawat gagal landing disebabkan angin puting beliup. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat Garuda Indonesia Ruta Palu Makassar pada 29 Mei 2022 dicatwalkan mendarat di Bandara Mutiara Sisjil Al-Jufri Palu pada pukul 14 lebih 50 waktu Indonesia Tengah. Namun akibat insiden tersebut, pesawat baru berhasil mendarat pada pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Tengah atau mengalami delay selama 20 menit. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.